Dia yang senantiasa menjaga hatinya dekat dengan Tuhan akan menemukan kedamaian dan ketenteraman, sementara dia yang senantiasa memberikan hatinya kepada manusia akan menemukan kegelisahan dan ketakutan. Adakah kebahagiaan yang lebih besar dari kebahagiaan hati, dan adakah siksaan yang lebih pedih dari siksaan hati? Andai kamu mendengar suara pena malaikat yang tengah mencatatkan namamu dalam daftar orang-orang yang rajin berzikir, niscaya kamu akan memilih mati dalam keadaan penuh kerinduan kepadanya. Kunci hidupnya hati terletak pada mentadaburi Al-Quran, tunduk kepada Allah dalam kesendirian, dan meninggalkan perbuatan dosa. Syalatnya orang-orang munafik itu sholat yang hanya sebatas raganya, bukan hatinya. Bila seseorang menghabiskan waktunya untuk Allah, maka Allah akan mengurus semua kebutuhannya dan menghapuskan segala kekhawatirannya. Allah akan mengosongkan hatinya supaya hanya dipenuhi dengan kecintaan kepadanya. Tangisan taubat seorang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbihnya seorang yang sombong. Kunci dari segala kebaikan adalah merindukan akhirat, dan kunci untuk semua kejahatan adalah mencintai dunia dan panjangnya angan-angan. Hijrah kepada Allah itu mencakup, meninggalkan segala yang dia benci, melakukan segala yang dia cintai, dan menerima semua itu. Semakin kecil suatu dosa dalam pandanganmu, semakin besar dosa itu di sisi Allah. Dan semakin besar suatu dosa dalam pandanganmu, semakin kecil dosa itu di sisi Allah. Tidak ada kegembiraan bagi seorang yang tidak menanggung kesedihan, tidak ada kenikmatan bagi seorang yang tidak memiliki kesabaran, tidak ada kesenangan bagi orang yang tidak mengalami penderitaan, dan tidak ada istirahat bagi orang yang tidak tahan kelelahan. Sabar adalah ketika hati tidak meratap dan mulut tidak mengeluh. Ketika Allah memberi cobaan kepadamu, itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Saat dia menghapus sesuatu yang menjadi milikmu, itu hanya mengosongkan tanganmu untuk menerima suatu pemberian yang lebih besar. Perbuatan dosa itu memiliki banyak efek samping. Salah satunya adalah bahwa dosa-dosa itu mencuri ilmu pengetahuan dari dirimu. Siapa yang menyadari akan kebesaran Allah tidak akan pernah merasa nyaman dalam melakukan perbuatan maksiat. Orang yang benar-benar jujur tidak akan peduli dengan statusnya di mata makhluk. Lelaki sejati adalah ia yang takut pada matinya hati, bukan matinya raga. Dunia ini ibarat bayangan. Kejar dia dan engkau tak akan pernah bisa menangkapnya. Balikan badanmu darinya dan dia tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Ikhlaslah dalam usaha menggapai tujuan, maka kamu akan mendapati bantuan Allah di sekelilingmu. Betapa anehnya, engkau kehilangan sedikit saja dan engkau menangis. Sementara seluruh hidupmu yang terbuang sia-sia dan kau malah tertawa? Siapa yang ingin menyucikan hatinya, maka jadikan Allah sebagai tujuan yang diinginkannya. Obat paling bermanfaat adalah kamu menyibukkan diri dengan berpikir tentang apa yang seharusnya menjadi perhatianmu, dan bukan kepada hal-hal yang seharusnya bukan urusanmu. Agama itu seluruhnya adalah ahlak. Barang siapa semakin baik ahlaknya, maka semakin baik pula agamanya. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi penuh kantongnya dengan kerikil pasir, memberatkannya tetapi tidak bermanfaat? Sesungguhnya rumah-rumah di surga itu dibangun dengan zikir. Jika kamu berhenti berzikir, maka para malaikat juga akan menghentikan pembangunannya. Sepanjang kamu mengerjakan sholat, sejatinya kamu sedang mengetuk pintu Allah, dan siapa saja yang mengetuk pintu Allah, maka Allah akan membukakan pintu itu untuknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.